Halo semua Assalamualaikum kembali lagi di channel YouTube saya nah di video kali ini saya mau ini ya bersih-bersih sama mau nyuci piring gitu pokoknya ini apa namanya piring-piring yang Sampai siang makan siang sama makan sore ya hampir hampir mau maghrib sih makan sorenya jadi bener-bener banyak banget apa piringnya saya kumpulin sengaja biar malam ada kerjaan ya nggak juga sih pokoknya kalau sempat sih saya cuci langsung kalau nggak ya di sesempatnya aja nah kebetulan tadi itu agak saya repot juga pas sore sore jadinya saya nyuci piringnya itu malam-malam gini pas anak saya lagi tidur ya ini sekitar jam 8-an gitu lewat ya udahlah saya nyuci piring aja sekalian mau bersih-bersih dapur kebetulan tadi kan tadi sore itu habis ngangetin itu ya masak lagi ayam jadinya bekas kayak penggorengan itu belum di belum di apa namanya belum di cuci sama kompornya juga belum dilap-lap pokoknya nanti saya mau bersih-bersihin semuanya mau dilap-lap juga bagian area kompor gitu ya Oke teman-teman semua pokoknya ikutin terus video saya sampai selesai tolong jangan di skip ya terima kasih selamat menikmati nah ini bagian piring-piringnya gelas-gelasnya udah saya cuci sekarang saya mau nyuci teplon gitu ya teplon bekas maka apa masak tadi siang selesai masak itu dua kali pagi sama siang gitu menjelang sore ya jadi saya hari ini hari ini itu cuma masak ayam aja ayam goreng terus yang buat sorenya itu anak-anak beli apa namanya lauk sendiri jadi request gitu jadi eh apa makannya yang ada aja di rumah kalau misalnya anak-anak pengen request gitu ya beli lagi kayak gitu ya soalnya saya belum nyetok belanja mingguannya jadi kalau misalnya mau masak itu jadi belanja dadakan dulu kayak gitu nah ini dia saya lagi nyuci-nyuci teplon ini saya suka banget sama teplon ini kenapa suka banget karena emang anti lengket ya terus bahannya juga dari apa ya kalau nggak salah ya saya juga lupa pokoknya ini merknya dari neo house gitu yang isinya 6 set yang waktu itu pernah saya review juga kenapa saya suka banget terus ini sering yang sering saya pakai karena emang tempatnya itu banyak ya gitu apa namanya namanya muat banyak gitu buat minyak juga buat goreng-goreng itu cocok banget kayak gitu ya nah terus sekarang saya mau lanjut bersih-bersihin singnya emang kalau misalnya habis masak itu udah biasa ya bersih-bersihin singnya karena emang saya itu paling suka banget kalau bersihin bagian singnya gitu pokoknya bagian yang setelah apa namanya nyuci piring ya nggak tahu kenapa pokoknya saya suka banget aja kayak gitu terus saya sukanya juga pas keadaan singnya itu bener-bener kering ya jadi setelah saya sabunin kayak gini terus saya bener-bener keringin sampai kering banget pakai karnebo basa tapi kan tetap saya peres gitu jadi keadaannya itu bener-bener kering banget kalau misalnya becek basah gitu saya kurang nggak suka ya kayaknya nggak rapih gitu nah ini lanjut ke bagian sini mau saya lap-lapin juga ini bagian rak piring yang paling banget digunain karena sering basah karena sering kotor juga jadi saya lap-lapin aja terus disitu ada stok minyak bukan stok minyak sih ada minyak sisawa yang masih bisa dipakai gitu ya sayang gitu kalau dibuang nanti pasti saya tutupin pokoknya ini saya lap-lap aja biar bersih ya biar nggak ada air-airnya gitu lanjut bagian ini kompor sebenernya sih tadi udah saya lap-lapin cuma sekilas-sekilas aja bagian kompor sama ininya cuman ini biar bener-bener bersih aja ya kalau misalnya mau tidur itu keadaan dapur udah bersih tuh kayaknya tenang gitu nah ini dia saya juga mau lap-lapin bagian kompor bawah tungku kompornya pas setelah saya pakai satu kali masak sih oke-oke aja ya masih rapi masih bersih mudah-mudahan awet mudah-mudahan nggak kebakar saya bener-bener pengen banget apa namanya namanya apa ya pengen banget apa namanya apik gitu ya waktu itu sih saya emang teledor gitu kadang saya menggunainnya juga asal-asalan nggak diperhatiin ini juga udah apa namanya saya mau coba bersih-bersih belakangnya bersih-bersih atasnya biar nggak ada minyak soalnya tadi kan saya ungkep ayam gitu ya biasanya kalau ungkep ayam tuh bumbu-bumbunya itu kuah-kuahnya suka keluar-keluar gitu jadi saya lap-lapin takutnya masih ada apa namanya noda-noda kuning gitu ya pokoknya saya bersih-bersihin aja biar bener-bener bersih saya bersihinnya juga cuma pakai lap kering kayak gini ya nah ini dia saya mau naruhin wajan yang jadul itu mau saya umpetin di bawah kolong meja gitu ya meja dapur terus ini yang teplonnya tetap saya gantung kayak gini nah ini dia lanjut saya mau cuci lap karena emang lapnya udah lumayan kotor ya jadi lapnya ini sering banget saya buat lap-elap kalau misalnya lagi masak terus pas sudah masak juga jadi bener-bener berminyak bener-bener udah kotor nah kalau lap yang ini apa namanya cuma buat lap-elap piring gitu cuman gak terlalu kotor tapi gak apa-apa lah sekalian biar bersih sekalian ya jadi apa namanya sekali jalan gitu ya nah ini dia saya cuci lap-elap itu seneng banget kalau pakai sabun colek gitu ya sabun krim kenapa karena emang cepet banget hilangnya gitu minyak-minyaknya tuh bener-bener luntur bagus banget kalau pakai sabun colek saya pernah nyoba pakai sunlight gitu sabun pencuci piring ya cuma sayang banget boros banget gitu kalau pakai sunlight gitu lebih enak sih apa namanya pakai sabun sabun colek atau sabun krim gitu ya jadi lebih keset gitu kayaknya lebih bersih gitu jadi noda-nodanya itu bener-bener luntur bener-bener emang apa namanya rontok semua gitu ya nah ini dia saya lagi cuci-cuciin lagi pers-persin kayak gini ya nah ini dia saya mau lanjut bersihin sink saya bersihinnya pakai tepung terigu gini ya ini tulisannya tepung ya cuma karena terbalik kameranya jadi tulisannya juga terbalik pokoknya ini dulu saya pernah nyobain cara kayak gini cuma udah lama banget saya juga tau dari bunda siapa gitu saya lupa ya maaf banget pokoknya yang saya tahu sih pakai tepung terigu ini biar bisa menghilangkan minyak sama noda-noda gitu kan biasanya suka nempel-nempel tuh jadi biasanya kalau pakai tepung terigu ini bisa keangkat gitu si minyak-minyaknya si noda-nodanya gitu nah terus pokoknya caranya itu ditaburin semuanya sampai rata pokoknya secukupnya jangan terlalu banyak juga terus tadi kan udah sinknya udah basah ya jadi usahain sinknya basah dulu terus tepung terigunya ditaburin nah setelah itu coba apa namanya digosok-gosok bisa pakai sabut bisa pakai apa aja yang ada di rumah nah ini lagi saya coba pakai sikat aja sikat cuci gitu ya saya gosok-gosok sampai rata pokoknya sampai semuanya rata banget sampai ketutup sama terigunya sampai apa namanya nah ini dia kayak gini ini saya apa namanya penyaring washtapelnya emang dari sananya nggak ada ya jadi saya pakainya penyaring dari beli dari Sopi tapi itu kurang efektif saya lagi nyari penyaring washtapel gitu yang bener-bener yang melengkung ke bawah gitu tapi dari silikon gitu ya cuman saya belum nemu belum nemu olsopnya juga belum beli juga pokoknya nanti deh mudah-mudahan dapet ya nah ini dia pokoknya digosok-gosok sampai rata sampai bener-bener semuanya kayaknya keset gitu yang saya tahu sih saya pernah coba itu hasilnya itu bener-bener bagus ya keset nah ini dia hasilnya bener-bener bersih bener-bener keangkat si minyak-minyaknya noda-nodanya juga sedikit keangkat ya jadi ada perbandingan perbandingannya lah jadi sebelum sama sesudahnya itu bener-bener kelihatan banget apalagi kalau misalnya kita praktekin sendiri bener-bener kayaknya keset gitu bersih gitu apalagi kalau kita apa namanya bersihnya sering-sering ya oke pokoknya sekian dulu video saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye two three selamat menikmati